Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Ammaban Kepada Dewan Juri Lombadai Tingkat Nasional Uwin Wali Songa Semarang yang saya hormati Hadirin hadirat sahabat jami' dimanapun kalian berada Semoga kelak dalam lindungan Allah SWT Amin 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 ya robbal alamin Dalam kesempatan kali ini Izinkanlah saya Evi Setia Aprilia Delegasi MA Miftahul Hudatayu Kelas 10 umur 15 tahun Untuk menyampaikan tausiah yang berjudul Moderasi Agama di Lingkungan Pendidikan Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT Tepat hari ini Berabad-abad tahun Beribu miliaran hari jam bahkan waktu Alam semesta aktif dan beroperasi Sesuai kehendak Allah SWT Yang terdiri dari bermacam-macam Ada bulan, ada bintang, ada langit, ada bumi, ada daratan, ada lautan, bahkan uhti dan juga ahi Hingga semuanya sempurna di kehidupan ini Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT Perlu kita ketahui Pengertian moderasi atau wasatiyah Moderasi atau wasatiyah ialah proses dari toleransi Dimana sikap atau pandangan Yang mengedepankan pertengahan Dalam mengambil sikap baik di masyarakat maupun di lingkungan pendidikan Sebagaimana Uwin Wali Songa Semarang menerapkan Bagaimana cara kita berislam Bagaimana cara kita memahami islam Dalam tekstur pembelajaran Kita tidak luput dari pembelajaran fikih Dimana pembelajaran fikih Kita mengenal dan dikenalkan oleh empat madhab Yang terdiri dari madhab syafi'i Madhab Hanafi Madhab Hambali Madhab Maliki Jika moderasi tidak kita terapkan Maka akan menjadi penselisihan sendiri Di bidang organisasi sosial misalnya Di masyarakat dan di kampus Di masyarakat terdiri dari berbagai organisasi Yang terdiri dari Nahdlatul Ulama Muhammadiyah Dan lain sebagainya Di kampus terdiri dari organisasi-organisasi Yang terdiri dari PMII HMI Dan lain sebagainya Sebagai santri Sebagai pelajar Sebagai mahasiswa pun Kita harus bisa memilah dan memilih Tanpa ada rasa sikap menyalahkan Bahkan merasa menang sendiri Bagaimana cara kita mengamalkan ajaran Islam Jikalau moderasi tidak kita terapkan sejak dini Saat pembelajaran sekolah di kampus sekalipun Maka akan menimbulkan rasa fanatisme Atau sikap fanatisme Yang berlebihan Bahkan akan memunculkan Radikalisme Bahkan terorisme Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah SWT Kita hidup dimana negara Indonesia yang majemuk Rasuku bangsa yang terbentuk Enam agama yang tawaduk Hingga tercapailah masyarakat-masyarakat yang adil Makmur dan tunduk betul Sebagai Islam yang kita anut Harus dan wajib menerapkan moderasi di negara ini Bahkan di hidupan kita sendiri Bagaimana kita menghadapi enam agama di satu negara Bahkan adat-istiadat yang berbeda-beda Quran Surah Al-Hujurat Ayat 13 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Wajim Bismillahir Rahmanir Rahim Ya ayyuhannasu inna kholakunakum Inna kholakunakum Mian dhakarin wa uansah Mian dhakarin wa uansah Wajajalnakum shu'ubah Wa qubah ilalita'arafu Inna akramakum Inna allahi atkakum Inna allaha alimun khabir Yang artinya Wahai manusia Kami ciptakan kalian dari seorang laki-laki dan perempuan Kemudian kami ciptakan kalian Dari berbangsa-bangsa dan bersuku-suku Agar kalian saling mengenal Sesungguhnya orang yang paling mulia Di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Ialah orang yang bertakwa Sesungguhnya Allah ialah maha mengetahui Lagi maha meneliti Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Dalam ayat tersebut Kita dapat menyimpulkan Bahwa kita ditakdirkan untuk berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Agar kita saling mengenal Maka dari itu Marilah kita ciptakan lingkungan pendidikan Yang mengarus utamakan moderasi Karena perbedaan ialah Anugrah dan karunia Dari Allah subhanahu wa ta'ala Yang patut kita jaga Dan kita syukuri sama-sama Kalau pergi ke sawah Jangan lupa mampir ke ladang saya Kalau ada tutur kata yang salah Mohon kiranya maafkanlah saya Subhanakallahumma Wabihamdika Ashadu an la ilaha illa anta Astaghfiruka wa'atubu ilaik Wallahul muafiq ila akwamid tarik Sumassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton